Itu pengennya Itu ya, karena memang itu Kompetensi yang sangat dibutuhkan Dan ternyata kompetensi Karakter yang sangat luar biasa Bagi para pemimpin besar dunia ini adalah Networking gitu, jaringan Dan jaringan itu dibangun dari Komuni, komunikasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sifikawe Metron Di sini bersama saya di acara UM Metro Podcast Podcastnya UM Metro Bersama saya Dawahilmi Hamdani Dan kali ini di UM Metro Podcast Akan membahas tentang Aspek Profetik Profesional di Kampus Tercinta Universitas Muhammadiyah Metro Bersama narasumber kita yaitu Ustadz Dr. Muhammad Samson Fajar Sama datang Bapak Alhamdulillah Pak Samson ya Sehat Pak Alhamdulillah Ya Kalau kita berbicara tentang Background beliau Yaitu beliau memiliki Background yang luar biasa Yang mana beliau sebagai dosen Dan selain itu beliau adalah Mudir Pondok Pesantren Imadul Bilad Dan juga beliau sekarang menduduki Posisi sebagai Bendahara Badan Pembina Harian Di Universitas Muhammadiyah Metro Di sini kita melihat ke visi UM Metro saat ini Yakni menjadi pusat keunggulan Profetik Profesional Modern Dan mencerahkan Ada yang unik di sini Pak Yaitu kata-kata Profetik Profesional Mungkin di kalangan umum ini masih Gak Apa itu namanya Awam Pak Dengan kata-kata ini Itu maksudnya apa Pak Sebenarnya Gak Susah Mas Ya Cuman bahasanya saja yang agak Asing gitu ya Asing ya Mungkin Kalau dalam bahasa Inggris kan ada kata Profet gitu Apa nih Profet itu Profet itu apa Pak Kurang tahu Pak Profetik itu artinya adalah Nabi gitu ya Jadi profetik itu artinya adalah Sesuatu yang bersifat kenabian Mengikuti jalan Nabi Mengikuti jalan Nabi Nah Profetik di Universitas Muhammadiyah Metro ini Kita kerucutkan Ya kita kerucutkan pada sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya Kemudian profesional ya kita paham Apa itu profesional gitu ya Ya itu Ya sesuatu yang memang Terkait masalah skill Ya itu Masalah Keterampilan Dan sesuatu yang dilaksanakan dengan baik Ya bahasa Arabnya Itcon Begitu kan Ya Yang dilaksanakan dengan baik Ahli Gitu ya Tetapi Keahlian itu Skill itu Keterampilan itu Kemampuan itu Dibalut dengan sifat-sifat kenabian Ya Karena banyak orang profesional Yang Tapi Mungkin Jauh dari nilai-nilai Kenabian Jauh dari nilai Sidik Ya itu Jujur Jauh dari nilai Amanah Ya dapat dipercaya Jauh dari nilai Tablik Ya itu Mungkin Menyampaikan Transparansi Jadi sudah jauh dari nilai-nilai itu ya Pak Kebanyakan Banyak-banyak Sehingga Kita melihat Banyak kejadian-kejadian Yang mungkin di luar nalar kita Di Indonesia Yang Korupsi Itu kan orang-orang profesional Ya Karena jauh dari Profet tadi Jauh dari nilai-nilai Profetik itu Sebenarnya hanya Sebuah istilah sederhana Yang kemudian Diistilahkan secara akademik Ya Kalau dalam Kegiatan Perkuliahan ya Pak Untuk Mengintergasikan Profetik profesional itu Kepada Perkuliahan Nilai-nilainya itu Cara memasukkan Kesitu Gimana Pak Ini sebenarnya Yang digaungkan Di Universitas Muhammadiyah Metro Bagaimana Ketika dalam proses Pembelajaran Kepada mahasiswa Nilai-nilai Profetik itu Bisa Masuk Secara utuh Ya Pertama Dari Proses Pembelajaran Ya Dari proses Pembelajaran Diawali dari Ya dilatihkan Kepada mahasiswa Kepada dosen Untuk bagaimana Belajar itu Dengan penuh Keikhlasan Ya tahu Dengan adab Adab Yang sesuai dengan Ajaran Sekarang di kampus itu Kadang adab-adab itu Kayak Apa ya Mungkin Tertinggal Agak Agak kurang Diperhatikan Menurut saya Antara adab Mahasiswa Sama dosen Maka PP Muhammadiyah Melalui majelis dikti Di tahun 2023 ini Kan juga Menerbitkan Satu buku Adab Mahasiswa Di kampus Muhammadiyah Dan Aisyah Ya Karena Karena adab itu Al-adab Qoblal ilm Qoblal ilm Adab itu Sebelum ilmu Sebelum ilmu Dan kita pengen Mahasiswa-mahasiswa Yang ada di Universitas Muhammadiyah Metro itu Ya mereka Kritis Pinter Beradab Profesional Tapi juga Beradab Ya Dia punya adab Itu pada Pada-pada Proses Proses yang Seperti itu Ya Diawali dengan Doa Ya Kemudian pada Konteks Kurikulum Ya Bagaimana Proses Apa namanya Kurikulum Materi Pembelajaran Itu Jangan sampai Kemudian Terlepas dari Nilai-nilai Kenabian Ya Itu Misal Kita bicara Tentang Alam semesta Ya Alam semesta itu Kita Kita masukkan Disitu Alam semesta itu Menciptakan Allah Biar paham Ya Biar paham Ini sekarang Orang Bercerita Tentang Alam semesta Tapi tidak pernah Bercerita Siapa yang Menciptakan Alam semesta Kadang orang itu Sudah tahu Tapi Meninggalkan Dan tidak Melaksanakan Itu gimana Itu yang Banyak orang Yang kemudian Mereka itu Kadang kurang Memahami Hal itu Sebenarnya Cuma tahu Secara ilmunya Tapi secara Amalnya Betul Ya Jadi Luar biasa Bagi mahasiswa Di dalam konteks Profetik Contoh Dalam mengamalkan Sifat Kejujuran Ya Tidak boleh Plagiat Tidak boleh Bohong kan Tidak boleh Bohong Plagiat itu Tidak boleh Bohong Jujur Ya Kemudian Kalau kuliah Ya kuliah Itu amanah Dari orang tua Kalau dikasih tugas Ya tidak Geruntel Itu amanahnya Amanahnya dosen Itu amanahnya dosen Kalau disuruh Presentasi Ya presentasi Itu tablik Menyampaikan Menyampaikan Belajar Menyampaikan Karena suatu hari Mahasiswa itu Menjadi pemimpin Yang akan menyampaikan Jangan sampai Ada pemimpin Kedepan Lulus dari Sebuah perguruan tinggi Ngomong saja Tidak Tidak bisa Tidak mau Kurang percaya diri Ya Karena itu tadi Maka kita di Universitas Muhammadiyah Metro Pada sisi Tablik Komunikasi Itu sangat Ditekankan Bahwa Kompetensi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro Harus bisa Menyampaikan Yaitu Padahal Profesinya Masing-masing Yaitu Untuk mahasiswa ya Pak Kalau untuk Dosen dan tenaga pendidik Selain Mahasiswa itu sendiri Bagaimana Peran ketiga Elemen tersebut Untuk Memujudkan Visi UM Metro Dari sudut pandang BPH Yang ada di UM Metro ini Pak Jadi Bisa bersatu Saling Koordinasi Komunikasinya Lancar Mungkin Kalau kami Di BPH BPH itu kan Badan Pembina Kami itu Membina Kami Membina Yang paling utama Pembinaan kami Kepada sumber daya manusia Dosen itu Tenaga Dosen Pimpinan Walaupun kadang juga Menyentuh kepada Mahasiswa Tapi mahasiswa kecil Porsinya Karena kami fokus kepada Sumber daya Manusianya Para pengajar Stockholder Pengajar Kemudian Pengelola Perkuruan tinggi Untuk bagaimana Bisa mengamalkan Nilai-nilai Profetik Sehingga Kalau dari Atasnya Gurunya Ya dosennya Pimpinannya Sudah Sudah Melebur Itu nilai-nilai Profetik Masuk ke dalam Otaknya Masuk ke dalam Aliran darahnya Hatinya Jantungnya Berilakunya Nanti mahasiswa itu Ngelihatnya kan Oh Itu Enak Ketika menyampaikan Bisa diteladani Kan gitu Ini Profetik itu Begitu Sebenarnya sederhana Bukan sebuah istilah yang kemudian Susah untuk dipahami Apalagi kan Dosen kan juga guru Ada kata-kata Guru itu Digugulan Ditiru Ya dosen ya Sebenarnya guru Maka Profesor itu kan guru besar Bukan dosen besar Kembalinya tetap ke guru Tetap ke guru Guru itu Apa ya Sebutan yang sangat luar biasa Ya mungkin di Mungkin kita Berbicara dengan karakteristik Yang setelah Ustaz tadi sampaikan Itu ada karakter Utama yang menopang Menjadi Profetik Profesional tadi Pak Dari segi perorangan individu Atau mungkin secara Bermasyarakat Atau yang lainnya Pak Yang kami Yang ingin kami tekankan Adalah core values Daripada Karakter Kenabian itu Yang sudah saya sampaikan tadi Ini core values Yang akan kita bangun betul Walaupun empat Sebenarnya Ini adalah Inti pokok Dari karakter Manusia-manusia sukses Manusia-manusia besar Iya Pak Yang pertama adalah Sidik Jujur 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 itu Adalah Value Karakter Yang Paling Tinggi Yang paling tinggi Jadi orang sukses itu Diawali dari kejujuran Terutama jujur pada dirinya sendiri Iya Pak Kadang orang Berbohong gitu ya Pak Banyak sekali Sekarang Kan gini Sekarang kalau Mahasiswa itu Pengen sukses Pertanyaannya Iya Ini saya tanya Sama Mas Dava Kalau pengen sukses Ngapain Mungkin belajar Apa yang harus dilakukan Belajar Iya belajar Tapi kenapa Kadang kok males belajar Iya mungkin Apa ya Pak Terlena dengan Keadaan Berarti membohongi Diri sendiri ya Pak Kalau mau sukses harus Semangat Belajar Tapi kenapa males Kenapa kadang kuliah kok ya males Kenapa kadang tugas gak dikerjakan Sudah tahu Kalau pengen sukses adalah Belajar Kalau pengen kaya Nabung Apa Pak Nabung Nabung Atau kerja Kerja keras Kenapa males kerja Kenapa gak mau nabung Mungkin itu kembali ke Berbohong ke diri sendiri itu tadi ya Pak Ini yang disebut dengan Apa Jujur kepada Diri sendiri Diri sendiri Kan sederhana sebenarnya Iya Pak Coba jujur pada diri sendiri Kalau mahasiswa kayak begitu coba Kan gak ada mahasiswa yang aneh-aneh Iya Pak Karena ada beberapa kasus mahasiswa yang Orang maksian Orang melakukan perbuatan yang gak baik itu Pertanyaan saya Sebenarnya apa masalahnya Diri sendiri Pak Bohong Dengan diri sendiri Kalau saya tanya Orang yang berzina Dia tau gak kalau itu dosa Tau Pak pasti Kenapa dia lakukan Mungkin Nafsu Pak Pasti dia mencari Pembenaran kan Iya Akhirnya membohongi Diri sendiri Diri sendiri Membohongi diri sendiri Self awarenessnya Kesadaran dirinya dia lupakan Sudah hilang Kesadaran Iya Sedangkan Hati Hati Nurani Tidak bisa dibohongi Karena ini adalah Titipan Allah yang paling bersih Dan begitu Iya Pak Karena ya emang Banyak sekali Kasus-kasus mahasiswa ini Pak Yang Beredar Iya makanya itu Makanya kita pengen Karakter pertama ini harus digulkan Harus dibangun Gitu Jujur Gitu Sidik Dua Amanah Dapat dipercaya Amanah itu Ya Kalau bahasa saya Amanah itu dapat dipercaya Dapat dipercaya itu berangkat dari Kompetensi Gitu Jadi orang yang mampu Mempunyai kemampuan tertentu Iya Bapaknya jadilah Kalau Antum Ya Prodika PI Gitu Kalau memang Antum itu jago Jago pada komunikasi Gitu ya Jago pada penyiaran Orang pasti ngasih amanah Iya Dan ketika Antum dikasih amanah Dan harus Ya harus amanah Kan gitu Iya Makanya gelarnya orang amanah namanya Al-Amin Iya Al-Amin dapat dipercaya Dapat dipercaya kan Kalau orang yang sudah Al-Amin Gitu Maka yang memberi amanah Mesti aman Nyaman Nah gitu Udah percaya Udah percaya Kan gitu Pokok kalau tak kasihkan sama Mas Dava aman deh Nyaman Gitu Iya pak Makanya dulu Orang-orang kafir saat itu Itu kalau nyimpan duit kan sama Nabi Iya Bahkan mempercayakan Walaupun musuhnya Walaupun musuhnya kan ngasih Minjemin apa namanya Nabungnya kan sama Nabi Muhammad Gitu Iya Kenapa Nabi gak mungkin bohong Nabi gak mungkin gak amanah Duitnya gak mungkin kurang Begitu Sangking amanahnya Nabi Muhammad Asya Allah Nah ini sekarang Mahasiswa Dikasih amanah suruh kuliah Malah cewek Malah cewek Gitu Gitu Gak masuk kelas Malah gak masuk kelas Kan hianat itu sama orang tuanya Itu simbol kedurah hargaan juga Wih Wih Itu udah lebih dalam lagi tuh Ya Itu lebih dalam lagi Tapi kan hianat sama orang tua Iya Gitu Nah jadi kita pengen Membentuk apa namanya Core values gitu ya Nilai-nilai dasar di UM Metro itu Yang kedua adalah amanah Nah yang ketiga itu kan Tablik-tablik itu Komunikatif Jadi kita pengen mahasiswa itu Komunikatif Sumeh Ya luwes ya Bisa bermasyarakat Bisa bermasyarakat gitu Nyambung dengan orang-orang Ya karena memang dunia hari ini Adalah dunia digital gitu ya Yang akhirnya dunia digital itu Mendegradasi komunikasi personal Interpersonal gitu ya Akhirnya ngobrol kayak gini kan jarang Jarang banget Kurwean Orang apa namanya Buli-bulian di Media sosial Yang aja kan begitu Bisa senyum-senyum sendiri Kalau ngeliat HP Tapi susah senyum kepada Orang-orang yang Secara dahirek gitu ya Secara langsung gitu kan Ya gitu Nah itu Pengennya Itu ya Karena memang itu Kompetensi yang sangat dibutuhkan Dan Ternyata kompetensi Apa karakter yang sangat luar biasa Bagi para pemimpin besar dunia ini Adalah networking gitu Jaringan Dan jaringan itu dibangun dari Komuni Membangun jaringan Nah Terakhir Fatona Fatona itu Cerdas Nah ini yang disebut dengan Profesional Iya Yang disebut dengan Profesional Profesional Nah profesional itu ya Panjenengan Membidangi Membidangi apa yang Anda pelajari Sampai benar-benar Expert Sampai benar-benar Ahli Itulah namanya Fatona Itu Nah kalau kamu sudah Expert ahli Mahal Iya pak Itu Sudah dipercaya Oh iya Kalau Contoh antum Memang jago Pidato Dan memang Luar biasa Ya mesti mahal Walaupun Tidak minta bayar Itu Karena orang Menghargai Itu Menghargai Ke ekspetan kita Keahlian kita Walaupun itu Keahlian Apa namanya Spele Spele Iya kan Iya Dulu ada cerita yang Ada kapal rusak Kapal Induk rusak Saat itu gitu kan Semua tenaga ahli Dihadirkan Gak ada yang bisa gitu Akhirnya Ada seorang pensiunan Apa namanya Elektro Apa namanya itu Elektrik ya Pensiunan elektrik Perkapalan gitu Akhirnya diundang Cuman Mbak Martil kan dia Kemudian Dituduk Tik gitu selesai Kemudian dia minta bayaran besar Iya kan Kemudian kan Gak terima itu Pemilik kapalnya Loh Cuman Nuduk gitu kok Kemudian Minta bayar Besar Apakah tadi ya Seberapa banyak tenaga ahlimu Gak ada yang bisa Karena gak ada ilmunya ya Pak Karena yang tahu Masalahnya Saya Gitu Gitu Iya Pak Jadi Ahli itu Kayaknya remeh Tapi karena ahli Jadi Mahal Gitu Kalau untuk Fasilitas ya Pak Dalam Kampus ini Memfasilitasi Pertumbuhan Spiritual Intelektual Mahasiswa Selain Di kelas itu kan Kalau kampus kan Terkenalnya di kelas Sama organisasi ya Pak Selain itu Apa Pak Untuk memfasilitasi Agar Intelektual Dan spiritual Mahasiswa itu Tumbuh Ya sebenarnya Kita ini kan Ada namanya Kurikuler Ada namanya Ekstra kurikuler Ya Itu sebenarnya Mahasiswa juga Di kampus UM Metro Kan itu Difasilitasi Gitu ya Secara spiritual Ya Masjid ada Manfaatkan Ya Itu fasilitanya Sudah ada Organisasi Organisasi Juga sudah ada Ya IMM Yang basisnya Juga Islam Kemudian ada Kormu Balik Muhammadiyah Itu juga ada Ya tahu Nah itu yang Meningkatkan pada Sisi-sisi Spiritual Ya tahu Nabi kan juga Nyuruh kita Untuk Bukan hanya Spiritual Yang dikembangkan Tapi intelektual Banyak-banyak Diskusi-diskusi Kembangkan HMJ Mengembangkan HMJ itu Kan penting Setiap Mohon maaf ya Tidak ada Satupun Prodi itu Yang tidak Tidak Bermanfaat Walaupun mungkin Mahasiswanya sedikit Gitu ya Ya Karena Apalagi KPI Ya KPI itu Yang dulu mungkin Mahasiswanya Tidak begitu Banyak ya Kalau sekarang ini Dikembangkan Dunia 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 Digital hari ini Kemudian Dunia Apa Media sosial hari ini Kan semuanya Maka Orang-orang Komunikasi Seperti itu Coba Dakwah Dakwah itu ya Itu kalau Ditekuni betul Masya Allah Luar biasa Saya tadi malam Membuka Salah satu Konten Apa namanya APP Penulisan ya Kalau maunya Anak KPI itu Yang pintar nulis Kemudian Nulis Di 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 APP itu Sampai ada yang Dapat 400 juta Sebulan itu Cuma nulis Di Di Aplikasi Nanti ada yang Baca Bayar Kalau baca Bayar Coba Youtuber Lulusan KPI Ada yang Berbulan dapat Berapa juta Itu juga Banyak Dan semuanya Juga bisa Semuanya juga bisa Tidak ada pun Satu ilmu Yang tidak ada Manfaatnya Kalau didalami Dan di ahli Sampai pada Tataran Fatona Sampai Benar-benar Pinter Banyak Di HMJ Itu Dikembangkan HMJ Jangan diem Ya Iya Pak Iya Kadang Mahasiswa itu kan Ya Malesan itu Loh Pak Yang Bikin susah tadi Ambil Satu Pengetahuan Ambil Satu Skill Yang itu Kemudian Didalami Dicintai Gitu Ya Kemudian Menjadi Keahlian Gitu Nah Nah Untuk Membedakan Pendekatan Seseorang Seseorang Profetik Profesional Dalam Memberikan Saran Memberikan Dukungan Kepada Mahasiswa Atau Dosen-dosen Bahkan Kalau di kalangan Umum kan itu Kepada masyarakat Gitu kan Harus ada pendekatannya Juga ya Pak Itu gimana Pak Profetik Itu Yang paling Dominan Dalam Konteks Pendekatan Humanis Mendekati Manusia Itu Pada Sisi Kemanusiaan Jadi Cintailah Manusia Seperti Engkau Ingin Dicintai Rangkulah Manusia Seperti Engkau Ingin Dirangkul Berilah Manusia Seperti Engkau Ingin Diberi Jadi Seperti Itu Ini Sebenarnya Dakwah Ya Masuk ke Dakwah Ya Pak Iya Jadi Sebenarnya Karena Memang Profetik Ini Adalah Salah Satu Dari Visi Yang Kita Ambil Dari Karena Saya Perumus Juga Jadi Kita Ambil Dari Visinya Muhammadiyah Karena Sudah Ada Landasannya Sebagai Gerakan Dakwah Sebagai Gerakan Dakwah Artinya Kita Ini Ngerangkul Dekati Manusia Itu Dengan Hati Ya Ya Pak Karena Sekarang Banyak Orang Mohon Maaf Ya Sering Apa Ya Di Indonesia Ini kan Sering Konflik Ya Kadang Masalah Konflik Ya kan Upload Medi Kenapa Karena Sering Terjadi Namanya Mis Komunikasih Maka Dalam Riset Komunikasi Dalam Riset Komunikasi Itu Konflik Di dunia Ini yang Paling Banyak Adalah Karena Miskomunikasi Iya Salah Komunikasi Dan Kesalahan Komunikasi Pak Paling Banyak Bukan Pada Bukan Pada Isinya Tapi Pada Nada Bicaranya Karena Caranya Ya Pak Iya Kalau Ngajak Orang Kita sambil Teriak Teriak Ya Orang Tidak Sebenernya Kan Bener Mau Maja Salah Tapi Sambil Teriak Teriak Ya Orang Gak Suka Kan Begitu Jadi Humanisme Itu Kan Orang Itu Ingin Di Apa Ya Sapa Dengan Baik Ingin Sapa Dengan Lembut Ingin Disayangi Ingin Dicintai Bahkan Ingin Diapresiasi Gitu Dosen Sama Mahasiswa Juga Begitu Humanismenya Itu Yang Dibangun Bahkan Ada Kata-kata Cara Menyampaikan Itu Lebih Baik Daripada Ilmu Yang Disampaikan Benar Sekali Ya Pak Betul Metode Penyampaian Lebih Baik Daripada Materi Cara Itu Penting Tapi Yang Menyampaikan Itu Lebih Utama Daripada Caranya Artinya Apa Hatinya Ruh 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 Tadi Saya Pengen Profetik Ini Benar-benar Dosen Juga Terbangun Itu Kemudian Mahasiswa UAM Ini Kayaknya Tahun 2002 Apa Ya Kalau Benar-benar Terbentuk 2025 Itu Mahasiswanya Bisa 10.000 2 tahun Lagi Setahun Setahun Lagi 2024 2024 Ini Penerimaan 2025 Tahun Depan 20.000 Kenapa Karena Orang tua Percaya Banget Kalau Masuk UM Anaknya Baik-baik Mengikuti Metode Profetik Profesional Anaknya Kepalok Pulang Jujur Pengennya Gitu Kalau Pesan-pesan Yang Terdapat Disitu Bisa Tersampaikan Ini Makanya Acara-acara Kayak begini Untuk Mensosialisasikan Itu Penting Begitu Kan Itu Belum Bisa 100% Kan Itu Tantangan Sebagai Profetik Profesional Untuk Menyampaikan Itu Karena Mungkin Orang Sudah Menyampaikan Dengan Cara Yang Sudah Umumnya Atau Sudah Baik Tetapi Itu Tidak Bisa 100% Mungkin Baru 10% 50% Tidak Apa Life Is Proses Hidup Itu Proses Menyampaikan Sebuah Kebaikan Itu Proses Tantangannya Bapak Tantangannya Atau Kesusahan Tantangannya Ya Kita Bawa Visi Ini Ada Yang Bully Ada Yang Nyibir Ada Yang Tapi Tapi Tidak Tetap Jalan Terbaikan Itu Jalan Dulu Ada Cerita Dokter Angkatan Laut Jadi Ada Kasus Ketika Tentara Angkatan Laut Itu Kalau Berada Di Lautan Selama Kadang Tiga Bulan Itu Pada Kena Penyakit 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 Mulut Kemudian Ada Dokter Yang Kemudian Menyarankan Sebenarnya Obatnya Cuman Sederhana Minum Sari Jeruk Tapi Diketawain Sama Orang Tidak Ada Yang Percaya Obatnya Ternyata Setelah 20 Tahun Ada Seorang Kapten Dia Benar Benar Ngikutin Kata Dokter Itu Minum Sari Jeruk Sari Jeruk Dia Dapak Kalau Yang Pada Sakit Baru 20 Tahun Itu Baru Diterima Prosesnya Proses Kebenaran Untuk Diterima Itu Tidak Sehari Dua Hari Tantangannya Di Proses Yang Harus Lama Bahkan Orang Yang Punya Ide Sudah Tidak Ada Banyak Orang Yang Punya Ide Udah Meninggal Ide Masih Masih Dilaksanakan Banyak Jadi Jangan Pernah Khawatir Kita Untuk Beride Kebaikan Karena Salah Satu Jariah Hidup Kita Adalah Punya Ide Dan Kemudian Ide Kita Itu Dilakukan Oleh Orang Setelah Kita Dan Untuk Konsep Keadilan Sosial Menjadi Bagian Integral Dari Peran Seorang Profetik Profesional Itu Bagaimana Caranya Itu Salah Satu Tujuan Daripada Kenapa Kita Itu Menghadirkan Visi Ini Adalah Bagaimana Memeratakan Keadilan Sosial Ya Jadi Seorang Yang Profetik Profesional Pasti Dia Akan Memiliki Keadilan Itu Baik Pada Dirinya Keluarganya Kemudian Kepada Masyarakat Kita Fokus Di Profetik Karena Karena Permasalahan Ketidak Berjalanannya Tidak Berjalannya Keadilan Sosial Di Sebuah Bangsa Itu Ya Karena Memang Tidak Lahirnya Manusia Manusia Yang Adil Kepada Dirinya Sendiri Ya Adil Itu Adil Itu Adil Lebih Dekat Kepada Takwa Dan Nilai Profetik Itu Diajarkan Untuk Menghadirkan Manusia Manusia Bertakwa Sidik Aman Tablik Fatonah Itu Kalau Kita Bungkus Itu Namanya Takwa Itu Bungkusnya Namanya Takwa Dari Kumpulan Kumpulan Jadi Orang Takwa Itu Apa Adil Adil Itu Apa Jujur Orang Kalau Jujur Mesti Adil Itu Orang Mohon Maaf Orang Tidak Adil Itu Mesti Zalim Zalim Itu Mesti Ngapus Bener Tak Iya Karena Banyak Sekali Yang Sudah Tertinggal Sarang Yang Melaksanakan Bagaimana Itu Makanya Sekarang Ini Harus Banyak Memproduk Orang Orang Baik Perguruan Tinggi Menjadi Pabrik Untuk Memproduk Manusia Manusia Yang Berkualitas Yang Profetik Profesional Tadi Yang Baik Cara-cara Tadi Iya Kalau Nanti Stok Manusia Manusia Baik Di dunia Ini Lebih Banyak Ya Tentu Mereka Akan Tergerus Teorinya Kan Seperti Itu Dunia Ini Mana Yang Lebih Besar Iya 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 Pak Kalau Kebaikan Dan Keburukan Masih Banyak Yang Buruk Ya Berjuang Kita Terlalu Berat Masih Berat Tapi Kalau Kebaikan Ini Lebih Banyak Itu Ya Ini Mesti Nanti Lama-lama Juga Mengecil Kan Seperti Tadi Proses Yang Panjang Makanya Semua Harus Dilakukan Secara Nidhomi Secara Sistematik Itu Seperti Yang Dikatakan Ali Bin Abid Talib Al-Hakku Bila Nidham Minyak Libul Batil Bin Nidham Kebaikan Itu Kalau Terorganisir Di kampus Ini Terorganisir Bagaimana Membentuk Generasi-generasi Yang Profesional Yang Kedepan Ini Akan Menyebar Akan Secara Masif Sistematik Untuk Bagaimana Membangun Sebuah Masyarakat Yang Berkeadilan Sosial Kan Itu Tadi Membahas Waktu Yang Panjang Mungkin Dari Bapak Sendiri Apa Pesan Bapak Atau Nasihat Kepada Para Khusususnya Pemuda Dan Mahasiswa Sekarang Dalam Menghadapi Agar Bisa Sabar Tadi Pak Karena Prosesnya Itu Tidak Instan Karena Masyarakat Sekarang Itu Pengennya Yang Instan Instan Aja Pak Itu Tolong Tolong Berikan Nasihat Kepada Kami Semua Kalangan Muda Dan Pesan Pesannya Mumpung Mau Puasa Pesan Saya Belajar Dari Puasa Saya Nulis Buku Fasting Leadership Atau Kepemimpinan Puasa Itu Saya Tulis Di Bapak Pertama Namanya Self Endurance Kemampuan Bertahan Kalau Mahan Anak Sekarang Memang Pada Self Endurance Itu Tidak Sabaran Tidak Mampu Bertahan Kadang Gampang Luntur Kadang Gampang Jatuh Kadang Gampang Mutung Kalau Istilahnya Renal Kasali Itu Generasi Strawberry Kenapa Gampang Bosok Gampang Senggol Dikit Gampang Bosok Gampang Melonyoh Gampang Jatuh Itu Yang Saya Katakan Sebagai Strawberry Generation Kalau Punya Self Endurance Dia Akan Kuat Punya Daya Tahan Mampu Mempersiapkan Hari ini Untuk Masa Depannya Dan Dia Punya Kekuatan Dia Punya Kesabaran Dia Punya Rencana Yang Matang Untuk Bagaimana Menggapai Sesuatu Yang Lebih Baik Di Masa Yang Datang Membuat Suatu Rencana Atau Cita-cita Ya Pak Kalau Bahasanya Cita-cita Yang Cita-citanya Untuk Cita-cita Pribadi Masyarakat Profetik Itu Tidak Untuk Pribadi Saja Profetik Itu Kenabian Nabi Ini Diturunkan Bantu Dirinya Rahmatan Rahmatan Alam Jadi Mahasiswa WMN Kedepan Hidupnya Bukan Untuk Kebahagiaan Dirinya Tapi Untuk Orang Lain Guntum Khaira Umatin Oh Richard Lin Nas Kamu Itu Dilahirkan Untuk Manusia Bukan Untuk Dirimu Sendiri Jadi Program Dakwah Tadi Ya Pak Menyampaikan Kepada Yang Lain Apa Itu Namanya Perhatian Kepada Semuanya Ya Pak Gak Cuma Sediri Kita Sendiri Ya Baik Sivika WMetro Itu tadi Bincang-bincang Kita bersama Narasumber Kita Yaitu Ustad Doktor Mohamad Samson Fajar MSOSI Jadi Kesimpulan Dari Beliau Tadi Yaitu Mari Kita Interveksi Diri Kita Untuk Membangun Suatu Profetik Profesional Dari Diri Kita Pribadi Membangun Sifat Jujur Fatona Pinter Serajin Belajar Dan Bisa Menyampaikan Kepada Masyarakat Kanan Kiri Teman-teman Kita Semua Mungkin Sampai Jumpa Pada Kesempatan Lainnya Dengan Topik-topik Yang Berbeda Saya Pamit Untuk Diri Sampai Jumpa Di UM Metro Podcast Podcast UM Metro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi